Intro Satu dari dua pelaku kasus penodongan dengan senjata tajam berhasil dilingkus oleh unit reskrim Polsek Tanjung Priuk. Kejadian yang terjadi pada 13 Oktober lalu berawal saat korban sedang duduk bersama temannya di pinggir Danau Sunter lalu dihampiri oleh kedua pelaku dengan inisial BS dan NF. Satu diantaranya yang berinisial NF langsung meluarkan celurit dan menodongkan kepada korban. Karena panik, korban lalu berteriak dan pelaku lari dengan membawa sepeda motor korban yang saat itu kunci kontaknya masih menggantung pada sepeda motor tersebut. Kebetulan, pada saat itu, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priuk, AKP Paksi Eka Saputra sedang melakukan operasi di kawasan Danau Sunter. Kemudian mendengar teriakan korban dan langsung mengejar pelaku. Petugas berhasil merikus satu orang pelaku dan satu lainnya berhasil kabur dan masih menjadi buronan. Ya, sesaat kejadian, ada tim kita, Reskrim, yang dimimpin oleh Pak Karnik Reskrim kita, melaksanakan observasi, mendengar teriakan ke dalam sehingga mengambilin sumber permintaan ke dalam tersebut. Sehingga telah mendapat cerita dari para korban bahwa dia telah ditodong oleh dua pelaku dan mengontari di bawah kapur. Kemudian mengidentifikasi dan memberikan siri-siri kepada anggota kami, Reskrim. Sebenarnya Reskrim berhasil melakukan pengejaran. Dalam pengejaran kurang lebih, ya, satu kilo sekitar Danau berhasil ditangkap. Saat ditangkap, kita hanya berhasil menangkap 20 PS. Hantabers yang tersangka NL, itu yang berhasil membawa sepeda motor milik korban menarikan diri. Yang juga yang memperlihatkan sepilas sulit kepada korban. Kemudian setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan, saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap NL, saat ini masih DPO, kemudian dalam pelaksanaannya langsung kita kirim, kita bawa ke kantor, kita bawa ke pemeriksaan. Kemudian terhadap pelaku sendiri, karena ini malam hari, kita cerah dengan pasal 365, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!